Pemirsa percepatan turunkan kemiskinan ekstrim di wilayahnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan arahan pada jajarannya. Ganjar mendorong Pemkap mengaktifkan bantuan sosial dan gandeng perusahaan untuk membuka lapangan kerja bagi warga. Gubernur Jawa Tengah memberikan arahan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Goropokan dan Demak terkait pengentasan kemiskinan ekstrim. Indeks kemiskinan di dua kabupaten masih berada di atas indeks nasional. Karena Ganjar mendorong pemerintah kabupaten menggandeng pihak perusahaan untuk membuka lapangan kerja bagi warga. Lapangan kerja ini diharapkan mampu menyerap kerja usia produktif yang masuk kategori warga miskin sehingga bisa menurunkan angka indeks kemiskinan. Selain itu pemerintah terus memberikan bantuan dan fasilitas pendampingan kerja sehingga warga tanpa keterampilan bisa menghasilkan karya untuk mengangkat perekonomian. Dengan demikian target kemiskinan ekstrim 0% di tahun 2024 yang dicanangkan Presiden Jokowi Dodo bisa tercapai. Bahkan saya mendorong kalau di level desa yang miskin, bahkan di jadah kemiskinan ekstrim, kalau perlu bantuannya boleh digeser ke sana. Kalau perlu boleh digeser. Nanti saya izinkan, bantuan kami dari provinsi. Pak kami nggak jadi pakai itu untuk penanggulang ini akan saya izinkan. Jadi itu menjadi prioritas. Sehingga kalau nanti kemiskinan ekstrim di 2024 mungkin selesai, kita semua di daerah punya tanggung jawab pada level masing-masing. Tapi tidak akan selesai di situ, pasti mereka akan berat, maka kemudian kita carikan seperti Basnas. Kemarin rakor Basnas juga sudah setuju bahwa bantuan pentasaruhan dari Basnas ini juga diarahkan kepada penanggulang kemiskinan. Ini contoh saja. CSR juga kita dorong. Dan ini ide dari kawan-kawan BINAS Tenaga Kerja Umbama, investasi Umbama, itu ngecek ke beberapa perusahaan yang ada di masing-masing wilayah. Untuk apa? Untuk menerima salah satu perusahaan.